Para elit politik harus belajar lebih rileks dalam membaca hasil survei opini publik. Karena ini peristiwa yang terjadi berulang-ulang di setiap pemilu presiden sejak tahun 2004, bahkan juga terjadi di banyak pilkada. Hasil survei selalu disambut dengan senyum manis oleh mereka yang saat itu sedang menang di survei dan disambut dengan senyum kecut, bahkan kecaman oleh mereka yang saat itu di kalahkan oleh hasil survei. Kita mulai dengan berita. Ini kita lihat masih anjar beritanya bahwa satu lembaga survei LSI DNGA ini digugat somasi. Demikian beritanya. Namun ada sisi positif dari somasi ini membuat kita merasa perlu memberikan semacam tips populer atau panduan bagaimana seharusnya kita menilai survei atau membedakan lembaga survei yang kredibel atau lembaga survei yang tidak kredibel. Tiga tipsnya. Pertama adalah lihat track record lembaga itu. Ini era Google searching. Segala hal bisa kita lihat di Google. LSI DNGA misalnya. Ini lembaga salah satu yang paling tua yang sekarang ini masih aktif di survei-survei of Republik Indonesia. Di Google misalnya kita melihat sejak tahun 2004, sebulan sebelum hari pencoblosan, sejak 2004 lembaga ini juga memberikan satu publikasi mengenai siapa yang akan menang di Pilpres saat itu. Dan kita lihat di 2004 LSI mengumumkan SBY lah yang akan menang. Di tahun 2009 lebih jauh lagi SBY akan menang satu putaran saja. Juga di tahun 2014 ataupun 2019 LSI juga mempublikasikan Jokowi lah yang akan menang. Ini bisa kita lihat beberapa berita yang memang bisa kita lacak di Google. Sejak tahun 2004, 2009, 2014 hingga 2019. Tips kedua, lihat reputasinya. Seberapa lembaga ini karena reputasinya, karena achievementnya mendapat penghargaan baik dari lembaga internasional ataupun dari lembaga nasional misalnya. LSI DNEJA bisa juga dilacak di Google, sudah mendapatkan penghargaan dari majalah Time, dari Guinness World of Book Record, juga dari Twitter, juga dari PWI di Indonesia, karena pernah juga membuat satu gebrakan yang menyatakan SBY akan menang satu putaran saja. Ketiga, survei juga harus dilihat mengenai time frame, mengenai waktu yang berjarak-jarak. Contohnya di Pilkada DKI Jakarta, di sini pernah dikatakan misalnya di tahun 2017, LSI menyatakan bahwa Anies akan kalah di Pilkada DKI pada bulan Januari, dan memang itulah yang terekam. Tapi di bulan April, LSI yang sama, LSI DNEJA juga mengumumkan bahwa Anieslah yang akan menang Pilkada, dan kemudian juga itu terbukti. Jadi tiga tips inilah yang bisa jadi panduan bagi elit untuk menilai hasil survei, track record-nya, reputasinya, dan melihat ini dalam perspektif waktu. Karena itu penting bagi para elit sekalian menghadapi pepres di 2024 nanti. Lebih rilekslah dalam membaca hasil survei. Jika ada riset, bantahlah dengan riset. Jangan riset dibantah dengan somasi hukum. Demikian ekspresi data bersama saya, DNEJA. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.